Intro Intro Ini bisa sama polisi Tadi katanya di booking mau rapat Gak tau nih, berarti polisi sekarang banyak duit Elsa Atau ini jangan-jangan cafe mereka nih Ini bisa jadi nih Tungguin kita nih gak enak Aduh Hei Hei Kenjor Davies Buset, Mr. Jamal gimana? Apa kabar? Gila, kurusan lho gue liat-liat Aduh inilah banyak stres nih Stres? bikinin apa? Punya cewek, biasa lah Wah cewek, main kemana kemana Gimana? Yang gurus Yang lidi Iya kan gue taunya lu deketnya main lidi doang Gak enak Gak enak Agak mentok ya, agak kasar, agak keras gitu ya Agak puk gitu Ma Ma Saya tak 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 aja lu Siapa ini? Balengnya boleh kan Ubit Gak berubah bentuk muka lu yang gak ada rambut Ya balengnya boleh kasih kan Kanker kayaknya Buang sial ma Buang sial Kanker Sial mulu emang lu Kenapa? Ya sial aja gitu kayaknya Toko siapa ini? Eh toko Cewek ilang Cewek ilang Wah Kemana cewek ilang? Ini Panjang lah Panjang lah Udah Bukan aseng Udah Udah lanjutnya kalau mau lanjut Akan ditinggal ini Mana lambangnya George? Kita jemput aja Tapi mau bisnis lambang ginanya Ya udah di dalem aja kita kalo ngomongin itu Lah pantas mau ngomongin nasi kapal tadi Iya Bisa-bisa makan gak disini Laper nih kebetulan nih Teleponnya ya keynya Teleponnya ya keynya Pur Pur tolong Telepon ya Pur Bilang kita lagi ada pivotnya Oh ya udah kalo mau ngomongin bisnis Paken kami tunggu luar aja lah pak Oh iya boleh Ya enak lah mas Ikut ikut dalem nih pak Ayo ayo mau mau Oh iya iya Gila mantep ya Ember light bar Wih Wah Ini Gua liat pantulan-pantulan kacanya sih Kaca mahal nih Bisa mahal ya Iya Burul mana kita? Sinilah Oh Ruang apa lagi nih? Ini namanya private room Siap-siap Nah betinanya mana nih? Kurang betinanya nih Aduh Sayang Kak Kurang pandai sih walau betina nih Kurang pandai Ah gimana sih kurang pandai Aduh Aduh Puding mana puding Tapi bau Bau susu Puding kan? Iya Malis ya baunya Iya Nunggu apa kita nih? Ada orang lagi? Nggak ada Udah kita berdua dong Jadi gini bos Yuk Pasti kenal kan pak Tommy Pak Tommy Wih jelas kan dulu tuh bawahan gua Pas gua di polisi Nah Gua juga sempet jadi bawahan lu Pas lu jadi deput Bener Pas kita jaman-jaman di Oh enggak dong Gua bawahan lu Pas di Face Puci dong Ih lah Tapi kan lu pas Siapa? Pak Oleg naik Iya Baru gua naik kan? Nah iya Kan gua lama jadi bawahan lu Selama di Face Puci Iya kita jadi swat ya Wih gila nostalgia nih Waduh Itu sih Spesial weapon yang tiktok Kita sih nggak ada obat sih dulu Iya Iya gimana? Bisa Disiapin ban-bannya bel bel kosong Nggak ada ban sama sekali Aduh Ya udah bawain aja ke Yang ada Bilangin sama Eki Oh iya udah Ini ya paling sandwich Iya yang ada aja Iya bilang Yang ada aja Udah Sama ciwanya Pur Gak bisa Pur Apa Sama cewek kalo ada Pajaman yang ada cewek Serius nih Gua main Itu ya Yang diajak tadi ya Adik gua itu goblok Oh Iya Emak Resek banget Anak bawah lu ini kan? Tau nih si Pur Saya tinggal dulu ya Lu sih ngambil Ngambil polisi dari buruh bengkel lagi Itu jadinya kelakuannya Iya 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 Agak kurang ya Itu bisa di asas itu Lanjut lanjut Gimana gimana Jadi udah sampe Udah sampe Udah sampe gimana tadi tuh Bawahan Iya gua bawahan lu di PS Buci Iya Iya kita jaman-jamannya Swat masa emas Wah PD tuh masa emas tuh Sekarang kacau banget sih bro Iya Sebenernya Agak bagus sih Semenjak dipegang Pak Tommy Udah mulai bagus Udah mulai up lagi Cuman Kayak gitu bro Ada musibah bro Musibah? Yoi Tommy tuh sakit bro Sakit? Yes Sakit apaan? Itu dia bro Gatau bro Parah sakitnya? Iya parah Tadi 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 banget Sebelum ada kasus Tadi ada kasus Tadi gue anterin ke bandara Dia mau diobatin di luar Tadi banget Tadi banget Kemaren sih Kemaren Kemaren Tadi banget itu nganterinnya Sakitnya udah lama Sakit pinggang katanya Lu canda aja lu Sakit pinggang masa Iya gak tau tuh Katanya sarafnya atau Apanya gitu Ada yang kena tuh di pinggang itu Jadi dia cuman Cuman bisa tiduran doang dia Waduh kasihan banget Gak kayak orang lumpuh dong Itu dia makanya Terus dia ngasih mandat nih Pak Ken Pegang dulu Itu polis gitu kan Kalo emang Pak Ken gak sanggup jadi pemimpin Atau mau cari orang lah Saya ada saran katanya Katanya begitu atau Pak Tommy Ya saya tanya Emang siapa Pak? Coba tarik lagi Pak Jamal Dijadikan dia chief mau gak? Nah jadi bisnis gue tuh Itu bro Apa jual beli jabatan bisnis lu? Lu jadi Jadi chief kita nih Kok jadi jual beli jabatan Ini dapet mandat gue nih Dari Pak Tommy Gue gak sanggup nih Ah lu yang gangga aja lu ngawarin gue jadi chief Lu tau sendiri semenjak gue keluar polisi gue kemana belok beloknya Lu sih pake acara salah jalan Tapi lu mau gak nih? Gitu aja dah Lah Ken Ini Gimana ceritanya ya Seorang Jamal gitu Yang Mungkin Dulu catatan hitamnya banyak Lalu Ya Gue mulai bisnis segala macem gitu kan Tiba-tiba Mimpin kepolisian gitu Apa kata Apa kata Orang-orang Dan apa kata Anggota-anggota lu kan gitu kan Catatan hitam Udah itu mah Itu mah Lama-lama udah biarin Tapi kan ini jiwa-jiwa Kemimpinan lu nih Yang dicari sama Pak Tommy Dia bilang Pak Jamal lu katanya Pak Jamal Harus Pak Jamal Kalau yang kamu gak bisa Harus Pak Jamal katanya Ya kok gitu sih Pak Tommy Gak tau saya Saya mah Pak Tommy aja kurang percaya juga sama saya Bukan kurang percaya Mungkin saya gak Belum pantes Jadi pemimpin Lu Menurut siapa lu belum pantes Terus Lu kan dari dulu Udah ji udah memimpin Gini saatnya lu buat naik Ke posisi paling atas Enggak Gak bisa bro Kenapa gak bisa Aja bro Gue udah tua bro Tua mana lu sama gua Udah mau pensiun ini Terus Lu ngasih gua posisi lu pensiun gitu Lu pas tanggung jawab dong lu Enggak dong Gua nanti bantu lu dimana kayak gitu Tapi Satu lagi nih Nih bro nih Lu Lu nanti jadi chief Gua nanti Bakalan nemenin Pak Tommy juga disono Nanti Beberapa Hari gua bakalan dateng Nanti balik lagi gua Langsung pulang kesana lagi gua Terbang lagi Wah enggak enggak ini lu lempar tanggung jawab Berarti namanya nih Pak Tommy nyuruh lu mimpin ke polisian gitu Terus lu nyuruh Tiba-tiba nyuruh orang buat megang posisi itu gitu kan Enggak gua gak lempar jabatan bro Ini mandat dari Pak Tommy langsung Kalo bisa gua telepon gua telepon nih Disana kan jaringannya udah beda Soalnya disono Hmm Pak Tommy ya Iya Pak Tommy nih minta sangat-sangat minta tolong lah sama Pak Jamal Ya Ya Gimana ya Pak Tommy sih Pak Tommy ini sih gua mandang dia bukan cuman Seorang ini sih Seorang Polisi ya Dia udah banyak Bantu-bantu gua juga sebenernya nih Hmm Mungkin lo sama gua kalo liat Beliau tuh Kayak bapak kita lah kalo udah liat mah Iya iya bisa-bisa kayak gitu Cuman ya tadi sih kan Gua bukannya gimana ya Gua juga mikir kok Posisinya ini Posisi Paling atas loh Tiba-tiba Di luar kepolisian dateng gitu kan Terus mimpin tuh gimana coba Kalo lu pikir Ya gak gimana-gimana ya emang Bisa-bisa aja mah Tadi gua udah ngobrol juga sama Nanak Udah gua bilang nih Tip Nada Calon Chief Dateng Oh udah lu sampein? Udah Tapi orangnya belum gua spell Kaling orang-orang depan itulah yang tadi Mungkin tau Terus respon mereka? Ya mereka ya Siap-siap aja dipimpin sama pemimpin yang baru Dan semangat Masih tetep semangat Kali juga mereka dipimpin sama gak tau siapa orangnya semangat ya Nah itu dia Kalo gua gua bilang Sementara gua pimpin dulu Masih semangat Nanti sampe ada Chief yang baru Kalian tetep semangat Saya bilang gitu Tenang lah Gua nanti gua temenin juga gua pasti Enggak-enggak Gua bukan masalah ada temen atau enggaknya Gua bantu gua Ya kalo dari segi Posisi gua sekarang Emang gua sekarang Free ibaratnya Ibarat kan lu kan udah free Lu udah gak ilegal lagi Ganda Gak belentang-bentong lagi Ganda Gak petenteng-petenteng lagi kan Semenjak gua pisah sama Rambut biru itu Ya gua udah jauh tuh dari hal-hal begitu Nah itu Penyakitnya tuh dari si rambut biru tuh Ya kan gua pas Pisah sama dia kan gua buka usaha kan Akhirnya gua sibuk sama usaha-usaha gua tuh Cuman yang tadi gua bilang Gua Ada rasa gak enak juga gitu Sama anggota-anggota yang lain gitu Ya Ya Tapi kalo misalnya Gimana ya Gua sebenernya mandang Pak Tommy yang mintanya sih Ini Nah itu dia Kan Lu bisa lah ngerangkul anak-anak tuh semuanya Berarti kalo misalnya gua terima tawaran lu ini Gua punya wewenang penuh Tuh Misalnya contoh ya Lu yang megang Lu mau bikin Apa ya ibaratnya Restruktur atau kabinet-kabinet kerja yang baru Gua misalnya di putih sekarang mau lu taro dimananya terserah lu deh Boleh itu Boleh itu Ya soalnya kan posisi gua terakhir di kepolisian kan Masih gua di atas gua masih ada orang kan Ya Ya Berarti kalo sekarang ini lu nawarin gua posisi paling atas gitu Paling atas Kepalanya Kepalanya Yang punya privilege tanpa batas tentunya gitu ya Betul Ya Gini paling ken Kalo emang apa ya Kalo emang Gua Terima ini Permintaan Pak Tommy Yang pasti Ini kan lu sekarang yang pegang kan Iya iya Gua pasti bakal butuh orang-orang yang gua percaya nih Oke Nah Maksud gua begini Jadi mungkin gua bawa Akan bawa beberapa orang mungkin Ya Ya yang tiba-tiba bakalan berseragam kepolisian aja gitu Buat bantu gua gitu Oh Oke gapapa Selagi itu kalo orang kepercaya lu bener-bener orang kepercayaan lu Dan ga bakalan nganatin lu ya Ya contohnya kan Nganatin kepolisian juga ya Contohnya kan Ya adik gua sendiri lu tau kan dari dulu Kalo gua kemana-mana selalu sama adik gua kan Ya iya itu dia makan pasti ya Emang biasanya kan bener ya Ya Dan satu lagi Ken Ya mungkin Sebelumnya kita lihat Kepemimpinan polisi di tangan siapa Punya gaya yang Masing-masing berbeda betul kan Iya betul Itu Nanti juga Mungkin ketika Gua udah di posisi tersebut ya Gua pengen mimpin dengan cara gua sendiri Gitu Iya 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 Paham kan Gak ada yang larang itu mah Kalo udah ada Kepemimpinan siapa pun Mau buat apapun Terserah dia yang mimpin Nah Ya kalo yang gak suka ya silahkan cabut Mau gak mau harus ngikut Ya Kalo gak suka ya cabut Terima gak terima Enak atau Enggak enak menurut mereka ya Itu gaya Gua memimpin Kan begitu kan Iya betul Dan mereka pun harus siap Mau dipimpin sama siapa pun harus siap Oke 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 Apalagi ya Ya Karena Pak Tommy yang minta dan Pak Tommy sejarahnya juga Sama pentingnya sama lu Bagi gua ya Lu banyak berjasa dulu Yang ngebentuk karakter gua selama di swat Pak Tommy juga banyak berjasa Ketika gua udah gak lagi di kepolisian Banyak bantu-bantu gua Oke Gua terima tawaran Lu dan Pak Tommy kencet Alhamdulillah Gua akan coba Nyemplung lagi di Apa sebutannya sekarang LSPD Ya LSPD LSPD Yang kantornya dari mana sekarang MRPD Mission Row Police Department Yang ada di deket Mana Leicester Kejembatan tuh MRPD Oke Jadi Lu mau kapan Gua mulai bertugas Secepatnya Lu mau kapan Gua tanya lagi nih Secepatnya Oke Kalau begitu Kalau lu minta secepatnya Gua minta lu coba tanya anak-anak lu Kapan dia siap Untuk ngerancangin perlantikan gitu Ya Ketika gua dateng Udah pasti harus Minimal ya Setengah atau Ya dalam jumlah banyak hadir dong Jadi Pasti Mereka melihat kalau Ya mereka setuju gitu Dengan hadiran chip baru Jangan nanti ketika udah gua jalan memimpin Ada yang Ngomongin di belakang Atau iri-iri gimana gitu Ya walaupun gua juga gak peduli sih Kalau misalnya Gua udah dapet posisi itu Dan mereka iri gitu Dan Gua juga minta Disiapin semua dokumennya Kenjort Jadi gua gak mau Terima Penawaran ini Cuman dari mulut ya Ada surat perintah yang resmi Dari Chip sebelumnya Mungkin lu nanti bisa bikin Bisa kontak dia Dan dia bikin mungkin disana Dan lu dikirim kesini Ya ya Tanda tangan dia gitu Paham lu ya Paham Paham Jadi biar semuanya legal gitu Karena gua kan udah selama ini Jauhin hal-hal yang ilegal gitu kan Oh iya iya Ini legal kok Gitu Jadi biar gak cuman dari mulut ke mulut aja Gitu sih Yaudah Nanti coba lu kabarin aja Gua kapan kira-kira mau Kita realisasikan Kira-kira Apa lagi yang perlu dibahas Gak ada sih paling Udah itu doang Nanti selebihnya ya lu Bahas lagi deh sama anak-anak Nanti lu Apa yang mau lu buat Lu mau bagaimana Nah Untuk saat ini cukup sih Cuman nunggu suratnya aja Maling buat legalinnya kan Sama ngumpulin Anak-anak kan Ini shift baru nih Buat dilantik Yah Gua minta suratnya lah Nanti ya Jadi Lokasi Suratnya ke gue Gua pegang suratnya Baru Gua masuk ke Ranah yang kalian minta Oke Oke So We clear Clear Right Agak Kaget juga gua sebenernya Tiba-tiba Nawarin bisnis tuh Bisnis yang kayak begini Sebenernya Lu ngomong bisnis Mau gimana lagi kan Lu ngomong bisnis kan Eh bukan bisnis sih Pekerjaan sebenernya Oke Sama aja sih juga Bisnis tuh juga pekerjaan Iya Lu tau kan Maksudnya Lu tau kan Kalo ada celah bisa jadi duit gitu kan Iya Nanti kalo gue ngambil project-project kecil dikit gak apa-apa kan Iya gak apa-apa Pandai-pandai lu aja Selagi Mereka yang ada di bawah gue yang makmur Yang penting legal ya Sampai yang ilegal lah Bisa lah Oke Kencet Oke Kalo gitu Kalo udah gak ada Ya udah lah Mungkin lanjut petugas silahkan Yuk yuk Pak Jamal lanjut lagi Ya gue juga langsung Oh Sebentar Gue pake rencana gue yang lama berarti Oh iya dong Masih lu simpen 1.05 Wah 1.05 Oke Oke Deket sama gue kan Ya maksud gue itu Biar gue pake nomor-nomor lama lah Ya Biar Biar ada kesan senioritasnya kayak Oh iya bener-bener Bener Kalo udah dalam hal kini Kita harus Agak sedikit angkuh Iya agak Supaya diseganiin orang Diseganiin bawahan kan Iya Ini udah punya nama nih gitu kan Ya betul Ya pokoknya Nanti ketika pelantikan atau Masa-masa gue akan naik itu Lo jangan terbang dulu Gue butuh lo buat Nasi toko mereka kalo Siapa gue ini gitu Karena kalo gue yang ngomong Ya Pengakuan gue sendiri gitu kan Iya 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 Aman-aman tuh Oke 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 lah Kalo gitu Ya silahkan Silahkan Ayo iya Lanjut Gue nungguin makanan yang gak ada ini Ah Pak Jamal Ini ada makan minum Dari Pak El Ah kelelat lu gue udah masuk angin Tadi Gue cari di speed Gak ada Yaudah nih disini aja Orang gue disini kok Dia nyewa ini katanya nih Iya gapapa Mau ada party kan abis ini kan Waduh party apa tuh Ceweknya gak ada Gak jadi Waduh Ceweknya si Eki aja gue yang Gak punya Jangan Jangan kayak gitu Pak Jamal Jangan ngatain kayak gitu Gue gak punya Gak punya Jangan kayak gitu Gak punya gue Sama lo kita bertiga gak punya cewek Ah iya makanya Ya gue Gue sih kalo gak punya cewek gak masalah Yang penting karir gue jelas dulu lah Anjay Anjay Jelas dulu lah ya Tapi ketika karir lu udah jelas Lo jangan lupa cari cewek Oke Iya bener sih yang penting sih Jangan sampe lo Keenakan sama Duit Dan lo lupa cari pendamping ya Eki Iya sih Iya contohnya kayak orang di kanan Gu Oh iya salah ngomong gue bener Salah ngomong gue Eki Lanjutin karir lu Eki Sampai lu kaya oke Iya siap siap Sampe Ya usah nganggur Ki Gapapa Ki Gapapa mantannya pake njor nih tau masih ada apa engga Dimana sekarang mantan lu Au Udah gak di medis lagi Oh tau mau kenalan dulu tuh sama yang ada dulu Mobil gue mana ya Eh ini put Tolong dong itu anak buah lu sudah ambil mobil gue lagi Eh mobil Mobil Pak Jamal Siapa sih di kantor bentar Oh si bun si bun bisa kedepan sini si bun Bentar bentar pak Diambilin mbak Ini siapa nih yang tompelan Ben 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 Si bun mobilnya man Minta diambilin lagi Bentar lu Eh Ki udah Ki Oh udah Belum disini Oke oke Masa mana buahnya kenjor nih Sini Ki Beli ambilin men Berapa biayanya Tapi Sini sini bit Sini sini bit Hah Yang mana nih Jangan Lu didik anak pramu kak sekarang Iya gitu lah Itu tuh anak pramu kak Bukain bro Seri bit Oh seri Oh seri Tapi coklatan gue Bukain anak pramu kak Iya gue pikir anak pramu kak Ya Ki Apaan tuh Apaan kata Pake enjor Didik anak pramu kak sekarang Iya ini dari bajunya Aduh udah cocok Itu tuh anak pramu kaknya disana tuh Betiga tuh Betiga tuh Anak pramu kak banget tuh Udah ada ke pohon-pohon Udah mobil gue Sudah pak Sudah Ntar gue suruh persami dia Perkemahan Sabtu Minggu Yaudah kalo gitu kenjor Iya Gua duluan ya Thank you Ya udah dateng ya Nanti gua kabarin ya Ya biar gua beres-beresin dulu yang lain Biar gua bisa mulai yang tawaran lu ini ya Oke Ya Pak Eki Siap Ya saya juga izin pamit ya Siap Ayo Pak Eki Siap 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 Ya Siap Siap kenapa jadi gini Elsa ini tawaran bisnisnya agak kaget Pak Tommy katanya sakit pinggang yang bikin sarafnya entah kenapa di bagian pinggang dan nggak bisa bangun nggak ada tiduran doang nah itu dia kurang ketau lah nah terus ish si Kenjot bilang katanya Pak Tommy minta kalau gua ini ngisi posisi chief ah serius kan ya keluar polisi beberapa tahun lalu lah itulah udah udah gua bilangin segalanya ke Kenjot gua ceritain cuman katanya itu semua nggak masalah katanya semuanya nggak masalah inginnya Pak Tommy butuh lu sekarang katanya ya mungkin dari anggota polis lain atau pandangan warga mungkin yang nggak suka sama kau pasti beda sih itu gimana ya mau suka atau nggak suka Elsa ketika kita udah ada di atas ya kita yang pegang kendali ya bener sih jadi itu diterima ya yes gua terima deh coba lu besok mulai fitting baju seragam lagi karena lu bakal simpuk juga di bagian administrasi seperti biasanya bantu-bantu oke seperti ini ya nanti kita konsultasi aja sama mereka yang sekarang Oh ya nanti nanti ya fitting baju dulu tapi udah konsum belum terjahit lah ya paling ya karena kita juga nggak tahu kan sekarang model-model baju yang mereka paket tuh kayak gimana kita kan nggak tahu yang kayak tadi sih eh tapi tadi ada pangkatnya ya nggak tahu deh ya terus berikutnya kapan apa tuh peresmian ya nanti dikabarin katanya dia mau ngelakuin konten one dulu sama yang lain terus baru ngabarin kapan peresmiannya intinya secepatnya sih mungkin oke kalau gitu ya sama sih aku pun kaget sebenernya wah nggak sih kenapa untuk kau di sisi terlalu iya iya Elsa cuman aku pandang itu dari sisi lain Elsa aku bukan pengen jabatannya tapi kekuasaannya nah jadi ketika kita punya privilege sebagai penguasa mungkin kita bisa jalanin bisnis-bisnis kita untuk pundi-pundi uang begitu terus kan untuk keamanan bisnis kita yang sekarang tuh kita bisa manfaatkan polisi juga kan bener untuk wilayah-wilayah bisnis kita bisa kita manfaatin anggota-anggotanya itu sih yang aku pikirin jadi ibaratnya kalau misalnya mengatur mereka ini mah sebenarnya basicnya mereka kan udah punya aturan masing-masing juga kan iya pasti udah punya ya udah iya udah ada ada SOP-SOP juga lah gitu jadi nggak perlu lah itu terlalu di apa namanya terlalu di kita apa namanya terlalu kita lirik nggak perlu mereka ini gitu ya itu aja sih jadi ya kau siapin sama kaget juga nih jadi apa nih yang perlu disiapkan ya baju kau siapin baju kau siapin apa namanya kau siapin persiapan diri kau sendiri untuk menerima semuanya dan berapa nomor rencana kau waktu itu kalau nggak salah teringat itu 132 oke kita pakai rencana lama ya oh lu sih bisa maksudnya nggak di gitu dari data seperti ini enggak lah kita akan gimana pun juga by request nih pimpinannya langsung jadi kita punya hak buat ngetuin oke udah tuh aja sih oke kalau gitu aku mau zoom meeting dulu ini oke ada bisnis-bisnis luar juga selamat menikmati